selamat menikmati dan update perkembangan dari persiapan untuk jelang Piala Dunia U17 teman-teman ya seperti apa persiapannya kita coba update atau kita lihat ya perkembangannya seperti apa kita awali dari ram barat teman-teman ya ini adalah kita maju ke arah timur kita coba ke arah selatan ini di pinggir-pinggir botnya sudah di sudah dipager ya nah ini seperti ini lihat kalau disebelah kiri sih nggak ada pengerjaan tapi yang sebelah kanan itu ada pengerjaan teman-teman ya wah ada mobil gede banget yang disebelah kanan itu ada pengerjaan kita coba ini juga ada mobil pengerjaan teman-teman ya ini kita menyusuri yang arah ke selatan teman-teman ya ini ke arah selatan kita ini dulu banyak eh toko-toko ya atau berjual pemakanan minuman kecil sama jual tanaman ya kita coba bergeser lagi yang sampai ujung ya ini yang sayur-sayurnya juga masih ada disini ini kita bergeser kesini ini jalan pelebaran jalan udah sampai mana ya kita coba nanti sampai ke rumah sakit Julianti Saroso apakah update jalannya sampai ke situ kita geser lagi ke arah selatan nih teman-teman ini seperti ini perkembangannya jalan sudah luas teman-teman ya nah jalannya udah diperluas sampai disini sampai rumah sakit ya ini yang sering dulu tak bilang rumah sakit Hof Sulianti Saroso nah ini rumah sakitnya ini jalannya udah luas banget ya tinggal bikin trotor ya oh ternyata jalannya sampai disini ujung sini nanti kita putar balik ya kita mulai lagi dari arah selatan ya ini jalan udah lebar lebar banget ini nanti kalau pas ada event U17 ya di ala dunia itu udah mantap banget teman-teman ya ini suaranya agak berisik karena bisa pakai motor nah seperti ini jalannya kita coba pakai jalan yang baru ya nah kita manfaatkan jalan yang baru nah seperti ini teman-teman ya penampakan daripada CIS Jakarta International Stadium seperti itu ini jalan rayanya nah seperti ini nah kita kalau memakai jalur nggak boleh ya kalau harus pakai jalur ini kalau harus pakai jalur ini kalau nggak boleh wah ini mobil main motor balik aja ya nah seperti ini teman-teman nah kita coba melibir disini ya seperti ini teman-teman penampakannya ya CIS Jakarta International Stadium stadion yang megah mewah dan fenomenal yang kemarin dulu di sama ini diklaim ya agak bakalan bisa dipakai ternyata dipakai ya itulah eh disini ada kebun-kebun ya itu yang yang orang nanem sayur ada bayam ada temangi ya nah update jalannya itu udah sampai sini teman-teman ya nah seperti ini ini sekolah SD ya disampai gitu nah kita coba bergerak untuk menuju ke utara ya untuk ke kita lihat perkembangannya persiapannya di utara seperti apa ya nah kita coba jalan pelan-pelan ya nah seperti ini stadion yang sangat fenomenal sangking fenomenalnya jadi sampai terkenal ke dunia internasional ya nah ini seperti ini ini ada pembangunan ya ini dulu banyak tuku-tuku atau luar pemakan semi permanen ya disini banyak nah ini udah dikeruk seperti ini udah disterilisasi sterilisasi atau udah di merapikan nah seperti ini teman-teman ya nah ini udah pembangunan saluran air ya atau gutnya udah dirapiin nih mantap ya seperti ini kita jalan belan-belan nah ini juga sudah banyak batangan-batangan besi ya ini ini juga grudnya juga sudah siap pakai saluran airnya ya sampai sini teman-teman ya mantep ya nah kita coba ngelongok sebentar udah semakin siap teman-teman ya kalau kita ke arah selatanya seperti ini tinggal penutupan ya penutupan ya penutupan daripada saluran air itu sendiri ini di sebelah baratnya JIS langsung teman-teman ya ini penampakan fasad dari stadion JIS Jakarta International Stadium kita mengenang 1-2 tahun yang lalu ya banyak sekali kenangan-kenangan di sini teman-teman ya kalau yang itu yang di depan itu ada pintu selatan teman-teman ini tinggal ah nggak ada seminggu lah ya itu pasti sudah tertutup rapi para pekerjanya yang masih melakukan aktivitas ya karena kayaknya di geber nih di gebut kita coba ke arah utara teman-teman ya kita ingin kasih tau kalian semuanya ke arah utara itu udah seperti apa penampakannya gitu ya kita coba arah ke ini kita ke arah utara ya kita ke arah utara oh ternyata di sini juga diperbarui lagi ya pinggir-pinggirnya itu udah ada semacam pelebaran ini ya saluran air apa-apa mantap lah kalau saya sih berpikir yang penting dipakai ya sayang kalau stadion semegah ini semewah ini nggak dipakai gitu ya seperti ini penampakannya seperti ini kita via bawah aja ya jadi kita pantohnya dari bawah aja seperti ini penampakannya seperti ini teman-teman ya seperti ini teman-teman ya seperti ini teman-teman ya ini kita sudah di ujung jalan ya di samping perlintasan masih ada penghuninya ya di pojok ini yang es Kampung Bayem itu mantap ya mudah-mudahan nanti pas Biala Dunia U17 sudah ready yang sudah bisa dipakai ya di sini banyak debu kita melipir lagi teman-teman ya kita melipir lagi jangan mengikuti pasway ini yang kita ini nantinya ditutup nih seluruh airnya ini nanti ditutup teman-teman ini ada seluruh air seperti ini nanti ditutup karena ini dibawahnya yang aliran ini ya apa aliran air yang menuju ke kalau yang kecil itu yang di seberang atau di selatan nah ini berarti proyek untuk penutupan penutupan saluran air atau gut seperti ini tidak lagi pintor untuk masuknya kita coba ke arah kembali ke ramparat oke teman-teman mungkin ini dulu ya saya rasa cukup update-an di CIS Jakarta International Stadium ini mungkin suaranya agak risik karena dinaik di motor ya terima kasih yang sudah menonton kembali seperti dulu eh pasal saya tetap semangat terus berjuang dan nikmatin prosesnya sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati